Pemirsa dua pemuda yang menganiaya kakek di Jalan Emyamin, Kota Sungai Penuh di Ciduk Polisi, pasca video CCTV pelaku beredar di masyarakat. Tim Satres Krim Polres Kerinci mengamankan dua pemuda yang menganiaya seorang kakek di Jalan Emyamin, Kota Sungai Penuh pada minggu 9 Januari lalu sekira pukul 1.00 dini hari. Aksi pelaku yang diketahui berinisial KDR dan GG itu terekam kamera CCTV di kawasan tersebut sehingga beredar di media sosial. Namun selang beberapa hari video tersebut beredar, keduanya berhasil diciduk polisi. Kasat reskrim Polres Kerinci Ibtu Edi Siswoyo mengatakan korban tersebut ialah kakek yang diduga mengalami gangguan jiwa dan tidak memiliki keluarga. Jadi benar, berawal dari viralnya video di media sosial, yaitu di salah satunya di IG Indocati, kemudian di BK Jambi, kemudian di Mersos lainnya. Kemudian atas dasar itu kami melamankan rekaman berupa CCTV dari pemilik rumah atas nama Anipa. Kemudian selanjutnya kami lakukan penyelidikan mencari identitas yang ditugas sebagai bersangkat. Setelah itu tim kami, Oksnal, beserta kita langsung turun ke lapangan, kemudian dapat mengamankan yang ditugas sebagai pelaku penganian terhadap orang tua tersebut. Untuk proses lebih lanjut saat ini keduanya dikelandang ke MAPOL Reskrimci. Timo Sanjaya, Cek TV, melaporkan.